Intro Oke, saya Tara, nama lengkap saya Fitra Tara Mizar. Saya ini salah satu orang yang senang olahraga yang berbasis kecepatan. Jadi dulu saya senang lari, begitu lari saya udah pengkor kakinya pincang, pindah ke sepatu roda, kemudian saya memperdalam dunia persepedahan. Dan kebetulan juga memang saya bukan cuma mantan atlet di sepeda dan di sepatu roda, tapi saya juga menjadi pengurus di beberapa cabang olahraga. Dan kebetulan saya pun di Bandung punya tim sendiri yang kebetulan kita membina anak-anak atlet-atlet yang putus sekolah. Dan di luar itu saya punya hobi mengumpulkan barang-barang antik termasuk sepeda antik. Hidup saya di sepeda cukup panjang ya. Tahun 93 aja saya sudah masuk ke Pelabda DKI Junior. Jadi saya tiap hari ada di Velodrome tahun 92, 93, 94. Sampai tahun 95 itu saya pembalap sepeda Trek Junior di DKI. Dari tahun 93 sampai tahun 2000 itu saya bergonta-ganti sepeda. Intinya saya pengen sepeda yang terkini lah. Nah mulai tahun 2000 ke 2010 saya melihat bahwa perkembangan sepeda itu menurut saya kadang-kadang radikal lah saya lihat. Jadi betul-betul mix material itu dicoba sepeda ada yang materialnya aluminium, ada yang di mix aluminium dengan karbon. Kemudian ada sepeda full carbon itu semua muncul di tahun 90-an akhir sampai ke 2000, 2005 sampai ke 2010. Jadi saya ingat dulu saya punya 7 sepeda itu semuanya materialnya karbon. Ada look 595, ada time VX RS, ada time VX Special Pro, kemudian ada berbagai, sampai sepeda giant pun ada, saya ingat. Dan akhirnya sepeda-sepeda itu saya simpen, saya pakai tiap hari karena waktu itu saya masih, kondisinya masih mantan atlet atau atlet lah intinya. Saya simpen-simpen-simpen sampai saya lihat bahwa kok sepeda-sepeda ini saya simpen, makin lama, makin ke sini, harga itu terjun bebas. Boleh dibilang itu sepeda saya simpen tapi tidak bisa menjadi aset. Sehingga saya mulai kembali beralih ke sepeda-sepeda zaman dulu. Dan disitulah mulailah saya mencari sepeda-sepeda yang di tahun 90-an itu adalah golden age-nya sepeda-sepeda bermaterial besi waktu itu. Jadi saya fokus ke sepeda tahun 80 akhir ke tahun 90-an. Sampai akhirnya saya memutuskan bahwa sepeda karbon itu kayaknya nggak bisa dipertahankan. Kecuali hanya untuk dipakai, disiksa dan dibuang. Akhirnya saya terus mengkoleksi sepeda-sepeda vintage ke depannya sampai nggak kerasa jumlahnya ya lumayan lah, menuhin rumah lah, seperti itu kira-kira. Oke, kalau dibilang sepeda vintage pertama tentunya sepeda yang waktu saya masih jadi atlet sampai sekarang masih saya simpen. Itu sepeda Tomaso bikinan tahun 93-94. Dan mungkin itu sepeda kesayangan saya walaupun historinya hanya untuk saya pribadi. Dan setahun yang lalu masih saya pakai gues cukup jauh, Bandung, Pangandaran, langsung balik lagi hari itu juga langsung ke Bandung lagi. 400 kilo dengan sepeda vintage seperti itu, nggak ada masalah. Jadi saya senang dengan sepeda itu dan kalau ditanya sepeda yang paling kamu sayang yang mana ya terus terang yang Tomaso itu. Karena mungkin dibeliin oleh almarhum ibu saya lah, mungkin seperti itu. Oke, dapet sepeda vintage-nya susah nih. Karena gini, saya tuh selalu pengen sepeda itu bisa dipakai. Terus terang sepeda vintage itu banyak kalau kita ngomong asal sepeda vintage. Tapi yang ukurannya fit dengan saya itu harus ukuran 48, 49, 50 sampai 51. Saya masih toleransi lah kalau 51 itu kegedean sedikit, tapi saya masih bisa akalin lah. Nomor satu sepeda vintage yang berharga menurut saya adalah sepeda vintage yang pada saat zaman keemasannya dulu, dia berjaya di Pro Tour di Eropa. Sepeda vintage terbaik menurut saya itu hanya ada beberapa aja. Nomor satu mungkin Edi Merck Motorola. Itu sepeda impian saya dari zaman saya SMP. Kedua adalah sepeda Colnago Bititan Timapei Class. Itu sepeda-sepeda yang menang di Pro Tour, baik itu Jero d'Italia maupun Tour de France. Kemudian ada lagi sepeda vintage yang juga hebat, yaitu Bianchi Genius. Itu juga menang dipakai di kejuaraan dunia di tahun 90-an. Di luar itu ada sepeda vintage lain yang juga saya cari adalah tentunya Pinarello Banesto. Nah, itu adalah 4 dari 5 sepeda impian saya. Dan saya mengumpulkan sepeda itu sampai semuanya Alhamdulillah ada di rumah, itu lebih dari 10 tahun. Dan mendapatkannya pun kadang-kadang lagi dicari nggak ada, tapi lagi duduk di pinggir jalan tau-tau ada. Jadi, cara mendapatkannya unik gitu loh. Ada yang itu mantan atlet Jawa Barat lagi lewat, saya kejar-kejar terus sampai saya paksa nih atlet nggak BU juga nih. Begitu BU langsung saya tutup, udah lalu nggak mau nih saya udah bawah segepok. Ada yang caranya sampai seperti itu. Contohnya adalah sepeda vintage dari pembalap legendaris kita, Tonton Susanto. Ini pembalap top Indonesia yang pernah menang di Tour de Langkawi. Satu-satunya dari Indonesia. Dan dari Asia Tenggara yang pernah menang Langkawi adalah Tonton Susanto. Tonton ini selalu saya uyak-uyak, karena saya tahu dia ini atlet top Indonesia yang punya banyak sepeda. Dan semuanya sama dia di-keep di situ, di gudangnya dia, tapi nggak dikeluarin. Sampai saya akhirnya datanglah ke rumahnya Tonton di Ciamis itu, saya ambillah sepedanya. Jadi boleh dibilang sepeda bersejarah di rumah saya, mungkin yang dari Tonton Susanto ada Korima. Korima Puma itu pernah dipakai Tonton, menang di SEA Games, ikut di ASEAN Games, menang di PON, itu ada di saya. Ada Pinarello Banesto-nya Tonton juga ada di saya, pernah dipakai gold medal untuk SEA Games tahun 97. Kemudian ada sepeda Eddie Martin, itu mantan atlet Jabar Junior nomor 1 Indonesia, itu juga ada di saya. Jadi hampir semua sepeda berharga yang saya punya ini dari mantan atlet di Indonesia. Ada beberapa yang saya ambil dari forum vintage di Inggris atau di Itali. Ya kalau memang udah di Indonesia nggak ada harapan, saya pasti karena saya juga aktif di forum vintage internasional, saya minta kalau ada sepeda Bianchi Genius, size-nya 4950, tolong dikabarin. Jadi caranya memang unik mendapatkan sepeda-sepeda vintage itu, karena memang hampir semuanya nggak ada di toko, baik itu framenya maupun spare parts-nya, jadi perjuangan banget lah. Jadi boleh dibilang bukan dapet dalam waktu 1 tahun, jadi saya sampai detik ini pun udah lebih dari 20 tahun, saya tetap ngumpulin barang-barang vintage seperti ini, dan mendapatkannya selalu unik. Jadi memang saya ada sepeda tempur lah yang dipakai tiap hari, saya rasa Kevin juga tahu mungkin hanya yang Pegoretti atau yang Edimer. Karena yang lain itu sayang dipakai gitu loh, tapi semuanya harus bisa dipakai. Naik sepeda lah ibaratnya ada yang di A itu tinggal dipencet kayak atlet saya udah pindah sendiri giginya, kenapa masih seneng yang ceklak-ceklak-ceklak atau yang diputar di bawah pakai kerekan burung gitu sepedanya. Tapi disitulah menurut saya seni bersepedanya gitu loh. Dan saya justru pengen di Indonesia itu sepedanya tuh nggak monoton. Boleh dibilang saya ngeliat hampir tiap hari di ibu kota apalagi, itu sama di Bandung lah, itu ngeliat sepeda-sepeda tuh kok banyak sekali sepeda-sepeda kembar. Orang seperti nggak ada referensi bahwa sepeda tuh sebetulnya banyak banget kok, dunia sepeda tuh luas banget. Kenapa hanya seneng sepeda modern? Intinya saya pengen mewarnai dunia persepedahan ini dengan sepeda vintage-nya juga harus maju di Indonesia, melengkapi warna yang ada yang monoton menurutnya seperti itu. Saya mengkoleksi baju-baju vintage dari tahun 60-an, 60-70-80 di mana material utamanya masih wall. Misalkan contohnya helm ini tahun 80-90, bahannya kulit, juga selama zaman dulu bahannya masih wall, jersey juga wall. Memang saya koleksi mungkin, untuk jersey wall sendiri saya koleksi ada sekitar 30 lebih lah, itu dari tahun 60-an. Dan juga jersey-jersi vintage dari tim Indonesia zaman dulu pun juga saya kumpulin. Bahkan kalau orang bilang lihat kaos kaki yang nggak kuat nanjak pada dibuangin, kalau saya kaos kaki yang nggak kuat nanjak, yang udah kendor pun saya simpen. Karena ada sejarahnya seperti itu. Tahun 90-an itu era terakhir sepeda besi berjaya di Pro Tour, di Eropa. Kalau nggak salah, sepeda besi terakhir itu menang Tour de France itu tahun 94 atau 95. Dipakai Miguel Indurin, itu sepedanya adalah Pinarello Banesto. Alhamdulillah saya juga punya sepeda itu. Karena itu sepeda yang sangat unik, jadi sepeda Pinarello Banesto saya ini unik banget. Kenapa? Karena satu yang bikinnya adalah Dario Pegoretti. Merknya Pinarello dipakai oleh tim terbaik saat itu adalah tim Banesto. Dan kebetulan punya saya dipakai oleh pembalap terbaik Indonesia Tonton Susanto. Jadi ini sepeda ini terlibat oleh 4 nama besar. Baik itu timnya, nama pembalapnya, nama pembuatnya, dan merek sepedanya. Ini ada 4 nama berbeda di sepeda saya. Dan Alhamdulillah saya bisa mendapatkan sepeda itu. Itu salah satu sepeda yang unik menurut saya. Jadi ada beberapa sepeda yang menurut saya, bukan cuma bucket listnya saya, tapi harus ada di negeri ini. Sehingga kalau ada orang asing nanya ke Indonesia, Indonesia punya sepeda berharga apa? Gak ada yang bisa jawab. Karena Indonesia cuma punya sepeda modern doang, yang ada di toko manapun, di negeri orang lain pun juga ada. Tapi begitu tanya, ini sepeda berharga, barang antik, collectable item atau enggak, Indonesia gak bisa jawab. Padahal di Thailand, di Malaysia, di Singapura, negara tetangga kita, mereka mengumpulkan sepeda vintage itu udah dari tahun-tahun sebelumnya. Orang Indonesia itu selalu telat nyadar. Dan kebetulan teman saya waktu itu, Pak Wawan di Jawa Timur, akhirnya juga saya rayu untuk ngambil satu sepeda vintage, itu sepeda full match, gold plate, 24 karat. Itu sepeda persis sepeda yang diberikan dari Ernesto ke Kolonago, ke Paus Yohannus Paulus ke-2, tahun 1978-1979. Jadi menurut saya sepeda berharga di Indonesia, mungkin sepedanya Pak Wawan itu Kolonago yang full gold plate, yang emas itu. Di luar itu ada beberapa sepeda C35 dan sepeda C55 saya. Tapi di luar itu bukan hanya Kolonago sepeda yang berharga, yang collectable. Tapi ada sepeda lain, contohnya adalah Cinelli Lacer. Sepeda Cinelli Lacer itu harus ada lah, minimal satu di Indonesia. Karena Singapura ada satu, Malaysia ada dua. Bahkan di Thailand ada satu klub kecil, klub eksklusif, semuanya sepedanya adalah Cinelli Lacer. Itu sepeda berharga dibikin oleh Andrea Passenti, kalau gak salah. Dan itu pernah menang olimpik, dipakai oleh tim Itali, juga tim Rusia, waktu itu masih USSR. Selain memang stoknya udah susah banget muncul di pasaran, juga memang begitu ada pun harganya luar biasa. Di atas 50 ribu US, di atas 100 ribu US. Nah kalau bisa, ada sepeda seperti itu. Teman-teman, sahabat-sahabat, bersepeda di zaman pandemi ini menurut saya adalah sesuatu hal yang positif. Jadi bersepeda itu punya banyak alesannya dan tentunya reason dari bersepeda itu selalu baik buat kita semua. Jadi siapapun yang punya kesempatan dan punya waktu, sebaiknya menurut saya meluangkan waktu dengan bersepeda. Karena bersepeda itu menyenangkan sekali. Kita berbaur dengan masyarakat dan berbaur dengan alam. Dari saya mungkin itu deh.